Intro Ya, karena memang pas banget mirat beliau teman-teman janjian tadi di rumah Duwafa kebetulan sebenarnya sehali ketika sakit beliau bala justru membangun rumah untuk Pemduwafa artinya di daerah keruput kalau tidak salah itu kan kita lihat bagaimana dia bangun rumah untuk orang lain padahal beliau sendiri masih mengontrak gitu kita melihat kondisinya baru sekali ketemu ternyata langsung dibangunkan rumah itu kan Masya Allah banget ya kemudian ya kebetulan di momen seperti ini juga sekaligus kita hadir untuk sejarah ke beliau gitu kan karena ketika pemakaman waktu kemarin itu saya ingin ikut serta kesini tapi beberapa kawan bilang mungkin pakai standar protokol kesehatan tidak semua bisa masuk kita pikir begitu kan pas dilihat ada Irfan Hakim itu bisa masuk gitu kan ya tapi kita bisa kita Alhamdulillah kita doakan dari jauh dan beliau ini kan ketika meninggal justru banyak inspirasi jadi menurut kita ya menang-menang diterima Allah beliau itu Masya Allah orangnya itu yang humble ya menurut saya itu humble saya dulu ngerasa saya pikir kan saya alih dari Arab kemudian kayaknya berjarak segala macam gitu dia gak suka untuk menegur duluan gak suka untuk telpon duluan gitu dan kita suka kirim voice note gitu kan waktu kejadian penusukan waktu itu kan kejadian penusukan waktu itu saya apa ya yang biasanya kotak dengan mas Ipo teman saya kan bagaimana keadaannya gitu kan nanya tapi justru dia yang telpon saya waktu itu apa namanya Syari jadi ibaratnya beliau menyantaikan keadaan gitu aman aman gak ada masalah malamnya saya masih apa namanya masih ceramah kok dikirimin fotonya ceramahnya apa namanya videonya insyaAllah beliau itu yang optimis semangat gitu gak ada dendam sama sama apa namanya penusuknya gitu kan saya juga udah tau bagaimana ahlak dia waktu jamannya beliau dicuri mobilnya malah malah diceramain yang ngeri maafin dan Masya Allah nya lagi hari berikutnya beliau itu membawa listrik buat apa daerah yang gak belum ada listrik dipasangin listrik gitu insyaAllah minggu depan kita mau ke sana mau meneruskan jadi ada beberapa rumah yang sudah dipasang rumah berikutnya janjinya ya mungkin minggu depan gitu tapi kalau beliau gak ada mungkin akan kita coba wakilkan karena perjuangan beliau ini silent ya ya menurut saya ya sehari tipe-tipe apa namanya orang yang ngambil jalan sepi ya gitu dia mengambil jalan sunyi untuk untuk hubungan pribadinya ke Allah dia sendiri gitu tapi kalau untuk untuk dakwahnya dia terbuka gitu tapi apa yang dilakukannya dia silent nah itu banyak yang baru kita tahu setelah beliau meninggal itu di daerah mana yang belum dipasang di daerahnya jauh barat sebelum sampai ke Bandung lah gitu tapi detailnya saya akan apa dituntun sama Ustaz Iskandar insyaAllah itu kan banyak yang video yang beredar waktu beliau ke daerah tersebut yang gelap-gelapan itu cuma pakai lampu sadanya untuk ngasih ke itu dalam keadaan tangannya masih diperban waktu itu kan nah cuma kan belum tuntas beliau kemudian dipanggil kemudian perjalanan ini mungkin diranjutkan sama apa seasan kan insyaAllah yaudah mudah-mudahan kita support gitu ya kita gak bisa bantu apa-apa selain menyebarkan ke masyarakat ada pesan gak tahu manat dari beliau gitu untuk komunikasi terakhir dengan oh komunikasi beliau ya itu komunikasi beliau itu jelepnya adalah beliau itu banyak kasih nasihat sepertinya ada peperan percakapan yang mungkin gak bisa saya share sama teman-teman tapi beliau ini kita tuh sempat voice note-an itu waktu itu sampai malam ya gitu berikutnya gak digawab lagi saya pikir gak mungkin udah kemaleman gak taunya beda tanggal beliau bales tapi whatsapp saya itu udah udah numpuk 600 folder yang gak kebuka gitu makanya ketika kemarin pesan terakhir ketika saya mau whatsapp yang pegangin penisiali siapa untuk menanya kondisi sebenarnya karena saya takut kadang suka dapet info-info dari keluarga gitu kan ada yang boleh dipos ada yang gak kemarin sempat saya ke playset yang gak beli dipos saya post gitu kan sempat nah untuk konfirmasi apakah berita benar apa gak saya buka ternyata disitu ada post note beliau terakhir post note beliau saya buka pesannya itu apa namanya intinya ya bersabar dengan hujatan kemudian rahasiakan amalan kamu gitu ya nasihat beliau sih karena merasa mungkin teman-teman di kita di musawarah gitu kan menyiarkan ngaji bareng lah gitu kan nah tapi amalan ada yang output bisa didakwahkan ada yang urusannya pribadi secara rahasia nah itu mungkin yang baru kita ketahui dari ungkapan itu adalah hal-hal yang kita baru temuin fakta-fakta mengenai beliau yang belakangan baru ketawa nah jadi bukan cuma nasehat tapi juga udah ngelakuin ini 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 makasih anaknya saya mau dijodohkan dengan biar bagaimana mungkin sudah dengar itu belum saya nggak tahu jadi kalau emang jodoh jodoh aja nggak apa-apa saya bukan bapaknya juga mungkin setuju nggak ya dua-duanya orang soleh-soleha bagus-bagus aja sih ibaratnya kalau emang udah jodoh orang tuanya juga orang tuanya orang-orang hebat gitu ya bagus pendukung lah gitu saya sepertinya bukan orang yang berkompeten untuk menjawab itu ya karena orang luar gitu tapi ya ikut happy lah kalau emang terjadi alasan ya kita gini ya apa namanya ngeliatnya beliau tuh sosok kayak apa masih sangat mudah sekali ya ya pasti dan sepertinya ada memang niat untuk meneruskan perjuangan ayahnya gitu jadi pada saat orang banyaknya berkampung beliau lebih tegar karena dia tahu orang tuanya kemana dia tahu gitu setelah ini mau kemana udah tahu dan apa yang dilakukan selama ini pun tahu jadi ya pasti menerimanya lebih lebih sabar lebih tabah gitu sesuai dengan ajaran yang diadakan orang tuanya ke beliau kenangan yang terakhir ketemu beliau itu saya bikin acara internasional syariah ekonomi forum di jcc secara online beliau hadir yang lain mungkin ada yang online beliau menyempatkan hadir pada dalam keadaan susah berjalan meminta meminta bangku biar bisa kalau gak kuat gak apa-apa saya datang dia datang dia duduk gitu ya dan pada saat selesai gitu kita kan ya seperti biasa apa adabnya dengan guru pasti ada apa namanya yang kita berikan sebagai pak beliau sebar lagi untuk masyarakat ya Allah pulang bawa apa sakit-sakit gitu ya kita denger cerita itu langsung jelek deh gak ada bapaknya sakit-sakit datang sakit-sakit tadi yang kita denger itu kan dia yang tilawat yang tadi di masjid yang surat album sebulmasar itu suara dia langsung suara beliau makanya kalau denger kayak begitu kan waduh agak masih ada orang itu ya orang-orang meninggal justru balah banyak kebaikan banyak orang hidup banyak dipamerkan kebaikannya gitu kan ya mungkin termasuk saya bukan juga orang lain termasuk saya begitu juga beliau pada saat meninggal butuh apa itu yang jadi pelajaran akhirnya membuktikan juga ya Mas Ari dalam arti orang baik pasti juga banyak yang mendoakan ya iya maksudnya kan masih ada yang yang ngajiin gitu ya maksudnya ada teori di kedokteran mengatakan bahwa pada jenazah ketika dikasih meninggal itu otaknya pendengaran itu masih bisa merespon jadi kadang-kadang sampai jenazah itu bisa mendengar langkah-langkah terakhir orang yang meninggalkan kuburan gitu dan itu dibuktikan di dunia kedokteran jadi pada saat masih ada yang ngaji ini insya Allah didengar juga jadi orang soalnya begini nih itu kalau bukan setelah covid rame banget pas itu jadi ya aduh saya baper jadi mungkin orang di luar keluarga yang nangis sampai bukannya gimana ya bapernya itu lebih panjang itu beliau karena beliau meninggal itu sehari sudah bisa ulang tahun jadi pada saat malam jam 12 malam itu saya bapernya gini ada orang yang hamalannya udah banyak udah cukup lah untuk dipamerin kau lah ya misalnya gitu udah dipanggil gitu enggak kan saya masih dikasih lagi nih tamannya umur saya belum ada bawa apa-apa gitu itu baper lah pokoknya baper sampai akhirnya besok disurpesin sama istri itu kayak jalan gak semangat kamu ketau aku seharian lagi sedih ini udah justru ini buat hibur gitu kan waktu kemarin di youtube lagi surpesin gak usah begini aku lagi bener-bener baper gitu jadi ya apa namanya agak agak personal sih maksudnya emang apa beliau itu bukan cuma jadi banyak juga orang baru sebagainya kebaikan dia justru pada saat udah gak ada kan nah kebaikan-kebaikan dia ini baru saya juga udah banyak ya saya karena sudah tahu juga dan dia meninggal gitu ibaratnya ketika tahu kabar itu saya buka handphone masih belum kebuka folder aja udah kayak napres gitu beneran gitu ya sehari itu bulu banget ya pokoknya hari itu hari yang bulu banget ada hari yang ya secara pribadi ya terkabung juga kalau berduanya ya berarti ya seolah betul ultimah gitu ya diterima Allah lah kayak kita percaya cari ciri orang soleh diterima Allah beliau ada semua jadi menurut saya sih ya justru hikmah yang saya ini adalah sebagai contoh aja buat teman kita atau kita sendiri atau saya pribadi yang masih hidup gitu ya bener-bener saya ambil banyak pelajaran disini kita belum bawa apa-apa gitu apa yang kita punya harta-harta gitu sebetulnya nggak nggak menelamatkan juga gitu jadi insya Allah lah mudah-mudahan kita juga bisa ngikutin inspirasi terima kasih